Hei guys, selamat datang kembali di channel saya, SR Oficial. Kali ini saya mau membahas prediksi episode selanjutnya dari drama Batch X-Rig. Di episode sebelumnya, Kim Hain yang ditolong oleh Seo Juyeon langsung mengira kalau Juyeon menyukai dirinya sehingga dia teringat masa kecilnya dengan seorang temannya bahwa dia bercita-cita ingin menjadi orang kaya. Di sisi lain, temannya yang berambut panjang ini ingin menjadi Cinderella di mana dia bisa menikah dengan seorang pangeran. Kalau di masa sekarang, mungkin maksudnya adalah menikah dengan orang kaya. Di sini Hain bilang kalau dia sangat membenci Cinderella. Karena kalau dia menikah, dia harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian. Sedangkan kalau dia menjadi orang kaya, maka dia bisa makan anak sesukanya dan melakukan apapun yang dia inginkan. Namun begitu dia bertemu dengan Seo Juyeon, pikirannya berubah seketika bahwa dengan menikah dengan orang kaya, maka secara otomatis dia pun akan menjadi kaya. Namun lamunan Hain segera buyar ketika Juyeon memintanya untuk mengatakan siapa sebenarnya pembunuh Hain. Yang masih menjadi misteri adalah siapa sebenarnya gadis kecil yang bersama-sama dengan Hain ini Mungkinkah dia adalah Bekjina? Ataukah dia Osiyan? Di video tersebut diperlihatkan kalau mereka sedang mengerjakan pekerjaan rumah kesenian. Jetty sepertinya mereka sekolah di sekolah yang sama waktu itu. Melihat latar belakang Bekjina yang sekarang, kecil kemungkinan kalau itu adalah masa kecil Jina. Karena jika keluarganya kaya, tidak mungkin dia akan sekolah di sekolah yang biasa-biasa saja. Pastinya orang tuanya akan menyekolahkan dia di sekolah alit dengan siswa dari kalangan berada. Kecuali jika dulunya, orang tua Jina juga dari keluarga tidak mampu dan baru menjadi kaya setelah Jina beranjak dewasa. Sementara kalau Hain harus sekolah di sekolah alit sejak awal, kita tahu bahwa orang tuanya bukanlah orang kaya yang mampu memberikannya pendidikan untuk kalangan kelas atas. Kecuali jika dulunya, Hain dulunya lahir dari keluarga kaya yang tiba-tiba menjadi bangkrut. Dari semua teori di atas, yang paling masuk akal adalah Jina kaya sejak lahir dengan sendok emasnya, dan Hain memang dari keluarga kurang mampu sejak dia kecil. Lalu siapa gadis kecil yang mengerjakan tugas kesenian bersama dengan Hain waktu itu? Mungkin kalian ingat scene di mana Hain ditolong Oh Sian dan dibawa masuk ke ruang seni. Di sana Oh Sian bilang kalau dia mengenal Hain. Lalu Hain bertanya apakah kita pernah bertemu. Oh Sian tidak langsung menjawab pertanyaan Hain dan diam beberapa saat, lalu bilang bahwa nama Hain ada di seluruh situs sekolah, jati dia tahu dari sana. Oh Sian ini juga yang mengambil sepatu Hain dan menulis pesan Welcome to Hell. Jika tak ada masalah sebelumnya, tidak mungkin Oh Sian menaruh dendam kesumat pada Hain begitu saja. Jati bisa saja. Ada hubungan buruk di masa lalu mereka yang Hain sudah lupa, tapi masih diingat Sian sampai sekarang yang membuatnya ingin balas dendam. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi tentang kelanjutan drama ini. Terima kasih sudah menonton konten di channel ini. Sampai jumpa. Bye-bye.